Halo, Anjong Youtube, kembali lagi bersama aku Rina, masih di channel aku Hari ini aku shoot pada tanggal 5 December 2019 Dan hari ini aku memberikan Mp Reaction salah satu seluis Dia aku putranya lagi, dia itu adalah Park Jihoon Park Jihoon ini merupakan alumni dari 101 ya, salah satu nomor 101 Dan sejak 101 ini memutuskan untuk bubar pada 31 Desember 2013 lalu Dan akhirnya Park Jihoon ini dibawa manajemennya malu entertainment Dia melakukan debut show-nya pada bulan Maret 2019 lalu Dan kali ini dia comeback dengan mini album keduanya dengan titah tracknya itu adalah 360 Kemarin pada tanggal 4 Desember 2019, Park Jihoon merilis album keduanya dengan bertajuk 360 Dengan titah tracknya juga adalah 360 Sekedar informasi, lagu dari 360 ini ditulis oleh Tenzo Kibi Rao Dan lagunya itu diciptakan oleh Tenzo, Logan Munah Dan lagu ini diaresement oleh Logan dan juga Munah Oke, langsung aja kita tonton MV atau baru dari Park Jihoon dengan judul lagunya adalah 360 Ini memang di awal udah menunjukkan kelasline-nya Ini memang di awal udah menunjukkan kelasline-nya Memang dari teaser-nya sih di awal udah ditunjukkan kelasline-nya Ini sisi berbeda dari serangan 4 season-nya Lebih dipakai Di awal udah menunjukkan kelasline-nya Menandungin dalam, saya akan membersihkan kelas juara lain di sini Saya akan microwave mereka Udah bener-bener proses lainnya sih yang Kira-kiranya tuh nimal, tapi As gitu dulu aku Apalagi emang menunggu doang Senara balatan ini Ini dulu kayak di atas air Senara Senara Menetik Ini kan di baju berapa kali ya Senara Menetiknya Senara 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 Jangan lupa like, share dan subscribe selamat menikmati 360 Pak Chiyomaru official ya ya itu tadi kuta udah tonton MV terbaru dari Pak Jihoon dengan judul lagunya itu adalah 360 oke kita bahas dulu nih tentang Ichinry musicnya Ichinry musicnya lebih ke pop gamesnya gak tapi lebih ke pop yang groovy jadi lebih asik dan kayaknya memang karakter dari seorang soloist cowok itu ya maksudnya yang kayak gini dan aku suka banget sih tapi disini tuh berbeda banget dengan karakternya sebelumnya yang biasanya kayaknya terlihat lebih cute tapi di lagu ini dia inginkan sistem asli dan sisi dewasanya lirik lagunya lirik lagunya yang lebih fokus ke dia dimana dia lebih mendapatkan banyak cahaya dan dia ingin dilihat secara 360 jadi music ideal dengan lirik lagunya yang dimana sih musik lagunya bener fokus ke dia yang nyanyi dan menunjukkan sisinya dan berbicara dan menunjukkan karakter yang gak berbeda tadi oke aku siapang sama lirik lagunya udah comeback mungkin sama dengan mantan member dan lirik lagunya yang juga udah comeback jadi aku siapang selamat dibikinnya nih MV reaction aku terhadap lalu dan pouch hand dengan judulnya adalah Tay60 thank you so much for watching see you and bye 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 bye